Halo Canggih Fitra Maendra disini, nah sekarang saya mau ngebahas masalah tips untuk menjalankan program saat kita sedang berada di bulan Ramadan Untuk menjalankan ibadah puasa tentunya akan ada sedikit pergeseran jam istirahatnya, pola makannya dan pola latihannya juga tentunya ya Nah kalau menurut saya pribadi, pergeseran waktu itu wajar-wajar aja dan bukan menjadi suatu kendala ketika teman-teman mau konsisten Untuk tetap berlatih, tips untuk saya, untuk teman-teman yang tetap ingin menjalankan latihan selama puasa 20 atau 30 menit sebelum teman-teman buka puasa, teman-teman jogging santai atau jalan aja santai Sekitar 15 sampai 20 menit, jogging aja santai atau jalan, nah itu sudah membakar lemak teman-teman Karena apa, kecadangan gula yang ada di teman-teman itu dalam keadaan minimal Jadi 1 menit teman-teman bergerak itu sudah membakar lemak untuk menjadikan energi teman-teman semua Nah di saat buka puasanya, yang saya mohon disini jangan makan berlebihan Dalam arti kata, kita bisa mengikuti sunnah Rasulullah, kita bisa makan 3 kurma dulu baru kita menjalankan ibadah sholat Atau untuk teman-teman yang benar-benar gak tahan, bolehlah kita makan udapan cemeran sedikit-sedikit Cuman yang saya perhatikan disini jangan makan gorengan ya teman-teman Karena menurut saya gak bijak banget ketika teman-teman puasa Makanan yang teman-teman masukkan itu adalah gorengan, dia mengandung minyak yang tinggi Nah terus yang apa sih bang kira-kira yang bagus untuk kita ketika kita menjalankan puasa Membatalkan puasa bisa kurma, bisa buah-buahan ya Atau es buah deh, bang tapi kan itu es buah ada gulanya Apa kita gak ingin gemuk? Kita gak akan gemuk kalau sama puasa Karena kita sudah membatasi kalori harian kita sama 12 jam lebih Pasca kita puasa tadi Jadi teman-teman jangan takut mengkonsumsi sedikit makanan yang manis Sedikit ya, jangan berlebihan juga Nah abis itu baru kita melakukan sholat Nah makannya apa bang? Makannya teman-teman harus memilih karbohidrat yang bener-bener pas dan cocok Nah teman-teman memilih harian saya teman-teman mengkonsumsi nasi putih aja Loh kenapa gak nasi merah bang? Kalau menurut saya nasi putih lebih bijak dikonsumsi saat kita buka Karena apalagi kalau teman-teman tadi sebelum buka teman-teman jogging atau jalan santai dulu Teman-teman membutuhkan gula yang lumayan banyak agar bisa naikin gula dalahnya lagi Jadi teman-teman memilih nasi putih aja Lauknya gimana? Terserah teman-teman Teman-teman mau makan bebas? Terserah Cuma yang saya kasih tau lagi jangan gorengan Ini namanya fleksibel diet Jadi satu hari kalian pas saat buka buka puasa kalian bisa makan bebas Makan apapun yang kalian mau bisa nasi putih mau pakai apa contohnya ya Cuma kalau kesalahan saya tadi saya bilang jangan digoreng udah itu aja Bisa ditumis bisa dipen bakar dan lain sebagainya Kalau teman-teman tanya kapan bang latihannya? Teman-teman bisa selesai terawih jam 8 atau setengah 9 malam Biasanya kalau di gym di saat bulan ramadhan itu tutupnya lebih malam Jadi gak ada alasan teman-teman sebenarnya untuk teman-teman gak latihan saat puasa Nah ketika teman-teman memutuskan buat latihan Teman-teman bisa mengkonsumsi seandainya teman-teman punya BCAA Konsumsi BCAA Seandainya teman-teman gak punya Teman-teman bisa mengkonsumsi kopi ya Atau teman-teman bisa mengkonsumsi minuman manis lainnya Untuk menambah tenaga teman-teman saat teman-teman berlatih Nah kalau bisa ketika teman-teman habis teman-teman melatihan Teman-teman harus makan Durasinya ketika kita berpuasa itu berapa lama sih bang Kita harus latihan jangan terlalu lama Karena kalori kita paling saat buka Paling teman-teman masukin 800 Atau teman-teman kalau seandainya teman-teman kalah Teman-teman masukin 1000 Nah ketika teman-teman nge-gym Teman-teman memangkas kalori lagi 400 kalori lagi Jadi 600 yang ada di sisa teman-teman 600 kalori yang ada di sisa teman-teman itu sedikit sekali Makanya saya bilang ketika teman-teman latihan jangan terlalu lama Nah setelah teman-teman latihan teman-teman makan lagi Nah teman-teman makan lagi Nah ketika teman-teman habis makan nasi lagi Teman-teman makan buah lagi Teman-teman istirahat Dan sebelum teman-teman tidur Nanti di jam 10 atau di jam 11 malamnya Teman-teman mengkonsumsi bisa whey protein Kesein Atau whey protein aja Tidak apa-apa Nah pas teman-teman sahur Saat baru teman-teman mau konsumsi nasi merah Kenapa saat sahur mengkonsumsi nasi merah Karena nasi merah terlalu kompleks Lebih lama diserap sama tubuh Lebih banyak seratnya Jadi teman-teman bakal memiliki cadangan energi Dari beras merah itu lebih lama Sedangkan kalau nasi putih kan cepat ya Nah setelah teman-teman habis sahur Kalau bisa ketika teman-teman sahur Jangan mengkonsumsi gorengan Dan jangan makan pedas berlebihan Karena bisa membuat teman-teman dihidratasi saat menjalankan Ibadah puasa nanti Jadi banyakin aja Makan buah Dan setelah menutup itu Teman-teman baru mengkonsumsi namanya protein kasein Yang bisa diserap lebih dari 7 jam di dalam tubuh Secara berkala Nah untuk tips menjelang puasa Itu aja nanti setelah ini saya akan membahas Baking saat Ramadan Dan cutting saat Ramadan